Rapat konsultasi Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantengah dipimpin langsung oleh Ketua Dewan R.A. Tunarang dan unsur fraksi pendukung Dewan. Anggota banggar dari fraksi Amrat Nasional Adi Supriyadi meminta, sisa anggaran tahun 2011 dalam bentuk silva sebesar 200 miliar rupiah diharapkan bisa digunakan untuk belanja langsung. SKPD bisa menggunakan untuk belanja langsung dalam program pembangunan fisik infrastruktur melalui program skala prioritas 2012 yang belum tercover dalam APBD murni. Menurut Adi, idealnya pengelolaan keuangan daerah, belanja langsung harus lebih besar dari belanja tidak langsung. Belanja langsung yang digunakan untuk pelayanan publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan untuk belanja tidak langsung untuk biaya gaji pegawai dan perjalanan dinas. Saat ini porsi belanja langsung masih lebih kecil jika dibandingkan dengan belanja tidak langsung, dengan persentase 45% berbanding 55%. Rapat konsultasi badan anggaran dihadiri oleh Kepala Biru Keuangan Seda Provinsi Kalimantengah dan Pejabat Eselon II di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Eko Widodo, Bonu TV